Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Platform Teknologi. Di mana untuk pekan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pekan lalu. Di pekan ini kita akan membahas tentang evolusi dan performa kinerja komputer. Ya, jadi saya sedikit review pertemuan kita di pekan lalu ya. Untuk pengenalan dari apa itu Platform Teknologi atau Anda kenal dengan istilah ORCOM, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pertama ya, kita tahu pengertian dari komputer itu sendiri adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital, kemudian dia mengolah informasi tersebut ya, menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer, dan kemudian outputnya adalah informasi yang dihasilkan setelah diolah. Lalu ada istilah tentang Organisasi Komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, kemudian arsitektur komputer itu apa? Nah, untuk arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan programmer. Lalu kita juga sudah membahas tentang fungsi dasar sistem komputer, antara lain fungsi operasi pengolahan data, kemudian penyimpanan data, pembinan data, dan operasi kontrol. Lalu di struktur internal komputer, kita kemarin sudah bahas tentang CPU atau Central Processing Unit, kemudian memori utama, input-output, dan sistem interkoneksi. Lalu di dalam struktur internal CPU, kita breakdown lagi, itu di dalamnya ada control unit, kemudian arithmetic and logical unit, atau alu, lalu ada register, dan juga di dalamnya ada interkoneksinya, yaitu namanya CPU interkoneksi. Nah, di pekan ini kita akan membahas evolusi dan performa kinerja komputer. Jadi mulai kapan komputer itu ada, sampai saat ini yang Anda nikmati, baik berupa notebook maupun tablet juga termasuk kurang lebihnya. Lalu mobile device ya, sekarang juga sudah memiliki prosesor, punya sistem operasi, ada input-proses outputnya, dan lain sebagainya. Nah, generasi awal komputer itu dimulai pada tahun 1940-an, di mana awal adanya komputer itu adalah ENIAC namanya, Electronic Numerical Integrator and Computer. Jadi di tahun 1943, namanya John Mockley dan John Eckert, ini kalau tidak salah, yang satu adalah merupakan peneliti, ya kedua-duanya peneliti, ya. Mereka mengusulkan untuk membangun komputer general purpose, ya. Nah, di generasi pertama ini dia masih menggunakan namanya tabung hampa udara atau vakum tubes, ya. Nah, kemudian ya, yang memang awal-awalnya adalah digunakan untuk membantu proses perhitungan, ya. Dalam rangka, jadi di perang dunia ya waktu itu, ya. Masih di perang dunia kedua berarti, ya. Nah, karena dia masih menggunakan tabung hampa udara, di komputer generasi pertama itu dia bobotnya sangat berat, ya. 30 ton, ya. Luasnya 1.500 meter persegi, ya. Terdiri dari kurang lebih 18.000 vakum tubes, ya. Bayangkan, waktu itu komputer pertama kali itu digunakan, ya. Untuk membuat, melakukan pengukuran, ya. Pengukuran jarak dan tabel lintasan peluru kendari, ya. Jadi, kebutuhan militer. Memang, kemudian proyek ini selesai di tahun 1946, di mana kita tahu sendiri bahwa di tahun tersebut, ya. Perangku dunianya sudah hampir usai, ya. Nah, namun demikian, mesin tersebut masih digunakan sampai tahun 1955. Jadi, dia bekerjanya menggunakan bilangan desimal. Dan, tidak menggunakan, bukan binar, ya. Berbeda dengan komputer-komputer yang sekarang. Nah, dia memiliki memori, ada 20 akumulator, dan setiap akumulator menampung 10 digit desimal. Bayangkan, hanya 10 digit desimal, ya. Dan waktu itu, pemrogramannya pakai switch, ya. Kayak on-off, kalau misalnya Anda lihat, kayak saklar, semacam itulah. Nah, konsumsi dayanya itu 140 kW, ya. Dan, operasinya dia 5.000 operasi penjumlahan per detik. Memang lebih cepat daripada manusia, tapi kalau misalkan kita lihat efektivitasnya dibandingkan sekarang, oh, sangat jauh sekali, gitu. Karena namanya juga ini komputer generasi pertama. Gambarnya seperti ini. Lihat, bayangkan. Satu ruangan, ya. Dioperasikan dengan switch, ya. Jadi, betapa rumitnya saat itu. Ini adalah salah satu komputer generasi pertama, namanya NIAC. Kemudian ada juga namanya Phone Human Machine atau Turing, ya. Jadi, evolusi pertama, ya. Itu memang ada dari mesin Turing namanya. Jadi, Turing itu adalah nama seseorang, Alan Turing. Kalau tidak salah, ya. Sudah ada filmnya, ya. Saya lupa judulnya apa, ya. Jadi, Alan Turing ini dia yang menemukan generasi pertama dari komputer, lah. Kurang lebih seperti itu. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk memecahkan sandi, kalau tidak salah. Ya, memecahkan sandi dari musuh, ya. Kalau dirasa dulu dari Jerman, gitu. Jadi, dengan menggunakan mesin Turing itu akan lebih cepat untuk memecahkan sandi, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Phone Human Machine ini itu dia memperbaiki kelemahan pada NIAC. Dan dia menciptakan namanya ADVAC. Singkatannya adalah Electronic Discrete Variable Computer. Nah, kalau ADVAC ini yang berbeda dengan NIAC, jadi dia sudah menggunakan konsep stored program. Nah, di tahun 1946, dia mendesain komputer stored program konsep disebut sebagai komputer IAS. IAS ini adalah, jadi singkatannya adalah Computer of Institute for Advanced Studies, ya. Jadi, dia selesai dibangun 1952. Dia cikal bakal dari generasi komputer berikutnya. Karena di dalamnya itu terdapat memori utama untuk menyimpan instruksi. Kemudian ada Arithmetic Logic Unit, ya, untuk mengolah data binar, ya. Lalu ada Control Unit untuk melakukan kontrol terhadap instruksi di dalam memori. Serta I.O, ya, untuk I.O atau Input Output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Bentuknya pun masih besar juga, ya. Bentuknya masih sangat besar, ya. Anda lihat, berbeda sekali, ya, dengan komputer yang saat ini ada. Jadi, di Von Neumann Mesin atau Turing Mesin ini, dia memiliki seribu lokasi penyimpanan, ya. Kapasitasnya masing-masing adalah 40 bit word. Dan di dalamnya itu terdapat register, ya. Register itu storage dalam CPU. Dan di dalamnya terdapat ada Memory Buffer Register, Memory Address Register, Instruction Register, Interaction Buffer Register, Program Counter, Akumulator, dan ada Multiplier Quotient. Kesemuanya punya fungsi-fungsi yang saling mendukung. Kemudian di komputer generasi pertama juga ada Unifac, ya, Unifac. Universal Automatic Computer. Nah, ini adalah komputer pertama yang sifatnya komersil, ya. Jadi, salah satu yang digunakan adalah digunakan untuk penghitungan sensus, ya, sensus penduduk di Amerika. Nah, di tahun peluncurannya, ya, kurang lebih di tahun 1950 adalah bertempatan juga dengan munculnya dua buah perusahaan yang mendominasi pasar. Namanya adalah Speri dan IBM, ya. IBM bahkan sudah sampai sekarang juga masih produktif, ya. Lalu di tahun 1950, ya, Unifac 2 dikeluarkan, ya, dengan lebih cepat, memorynya lebih besar. Lalu di 1953, IBM memproduksi stored program komputer, ya, namanya IBM Seri 701. Dia punya kemampuan untuk kalkulasi sentifik, ya. Lalu kelanjutannya dari seri 701, ada seri 702, itu dipasarkan di tahun 1955, ya. Dia memiliki kemampuan untuk membantu aplikasi bisnis, ya. Lalu kemudian dilanjutkan juga di seri 700 dan 7000, ya. Kalau Anda lihat, ini, ya, komputernya, ya, sangat besar sekali, ya. Terdiri dari berbagai macam komponen, ya. Central komputernya, kemudian proses perhitungannya, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke komputer generasi kedua. Kalau di komputer generasi pertama itu adalah teknologinya menggunakan tabung. Di generasi kedua, ya, dia sudah menggunakan alat yang namanya transistor. Dari tabung, ya, dari tabung, tabung hapa udara menjadi transistor. Kelebihannya, ya, kalau transistor ukurannya lebih kecil dan bobotnya lebih ringan pada saat itu, ya. Jangan dibandingkan dengan sekarang, ya. Kemudian dayanya juga lebih rendah. Nah, sebetulnya transistor itu ditemukan oleh William Sockley, ya, pada tahun 1947. Nah, seri komputer yang berbasis transistor, ya, itu diproduksi, ya, oleh IBM, ya. Di IBM dia meluncurkan seri 7000, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Dan DSC, ada namanya DEC, perusahaannya memproduksi PDP-1, ya. Kurang lebih konfigurasinya seperti terlihat ada CPU, kemudian multiplexer, ada memory, ya. Kemudian ada namanya data channel. Tapi kalau bentuknya kita lihat sih masih lumayan cukup besar juga, sih. Nah, kemudian dilanjut dengan komputer generasi ketiga, ya. Di komputer generasi ketiga, ya, kalau tadi di pertama ada tabung, kemudian generasi kedua menggunakan transistor. Generasi ketiga dia sudah menggunakan IC atau integrated circuit, ya. Jadi IC dia merupakan kumpulan dari transistor-transistor, ya. Dia dipadukan transistor-nya dalam satu chip tunggal. Nah, seri-seri yang keluar di generasi ketiga, antara lain ada IBM seri 360. Dia diluncurkan tahun 64, ya. Dan di seri ini IBM mengalami pertambahan kecepatan, ya. Dan juga dia memiliki ukuran memory yang lebih besar. Nah, nanti kalau semakin tinggi modelnya, maka kemudian memory-nya juga akan tinggi juga, ya. Harganya juga akan lebih tinggi. Kalau Anda lihat juga bentuknya masih cukup besar juga, ya, sebetulnya. Dibandingkan dengan komputer-komputer yang ada saat ini. Ya, kemudian di DEC, DEC mengeluarkan PDP-8, ya. Ini adalah mini komputer pertama kali, ya. Mini artinya, sebutannya sih mini, ya. Tapi sebutnya masih lumayan besar juga, ya. Kalau kita lihat. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya, dia butuh ruangan ber-AC. Kalau yang PDP-8 ini sudah tidak membutuhkan lagi. Dia arsitekturnya berbeda, ya. Arsitekturnya dia menggunakan namanya Omnibus. Dia terdiri dari 96 buah lintasan sinyal. Dan digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Nah, arsitektur bus ini juga yang kemudian diambil di komputer-komputer saat ini. Atau komputer modern. Lalu, ada komputer generasi selanjutnya, ya. Komputer generasi selanjutnya maksudnya adalah generasi keempat dan juga generasi kelima, ya. Itu ada perubahan yang signifikan, ya. Bahwa di generasi selanjutnya itu IC ini kemudian dibuatkan namanya prosesor. Ada kontrol ini dan lalu. Jadi, IC ini yang integrated circuit ini kemudian dimanfaatkan juga untuk pembuatan memori, namanya memori semikonduktor. Jadi, di tahun 70 itu ada produksi memori semikonduktor pertama, ya. Kapasitasnya 256 bit, ya. Kemudian, IC-IC ini itu, ya. Pada generasi komputer keempat merupakan integrasi chip yang luar biasa. Mulai dari LSI, VLSI, bahkan kalau sekarang namanya ULSI. Jadi, saya ceritakan sedikit bahwa di sini, ya, dikatakan bahwa kapasitas memori semikonduktor itu meningkat rata-rata dua kali setiap tahun. Nah, LSI, VLSI, ULSI ini adalah sebutan, ya, untuk berapa sih jumlah komponen yang bisa tercakup dalam sebuah chip. Kalau tidak kenal sekarang, prosesor, ya, mungkin, ya. Jadi, kalau LSI itu, LSI adalah namanya Large Scale Integration, ya. Dia mampu memuat ratusan komponen kalau yang Large Scale Integration. Lalu, di tahun 80-an, ya, itu ada VLSI, ya, 80. VLSI itu Very Large Scale Integration. Kalau yang tadi LSI itu adalah ratusan, kalau yang VLSI dia ribuan. Nah, kalau yang sekarang, dia sudah ULSI, ya, atau Ultra Large Scale Integration. Jadi, jutaan komponen. Jadi, sebetulnya dalam sebuah CPU itu di dalamnya, ya, ada jutaan komponen. Bayangkan yang dulu, ya, tadi kita ceritakan di generasi pertama, butuh berapa? 18 ribu tabung, gitu, ya. Jadi, itu butuh space. Nah, kalau sekarang, setelah dikembangkan ada transistor, terus dari transistor berkembang menjadi IC, di IC-IC tersebut ini kemudian jadi semikonduktor, ya. Jadi, chip, ya, jadi satu buah chip, gitu. Sehingga kemudian ukuran menjadi lebih compact atau lebih portable. Nah, di tahun 71, Intel memproduksi komputer dengan prosesor ukuran mikro, ya. Kita kenal dengan istilah mikro prosesor. Serinya adalah 4004. Kemudian di 72, dia mengembangkan seri 8008. Nah, Intel pertama kali, ya, mengembangkan di 1974, seri 8080. Itu cikal bakal pertama mikro prosesornya dari Intel. Ya, ini adalah kurang lebih rangkumannya, ya. Rangkumannya dari generasi komputer, ya. Jadi, kalau boleh kita besarkan. Pertama, jadi generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956, itu berbasis tabung vakum. Kemudian di generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963, itu ada transistor, ya, penggunaan transistor. Generasi ketiga, dia menggunakan sirkuit, ya, atau IC. Lalu, di generasi keempat, tahun 1971 sampai 1980, dia menggunakan Very Large Scale Integrated Circuit, ya. Very Large Scale, ya. Jadi, kalau Very Large Scale Integrated itu, tadi memuat dalam satu chip itu bisa memuat ribuan. Nah, generasi kelima, jadi tahun 1980 sampai sekarang, dia menggunakan ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Jadi, dalam satu chip, dia bisa memuat sampai jutaan komponen. Ya. Nah, secara... Mohon maaf. Ya, jadi jenis-jenisnya tadi sudah diterangkan dari 1 sampai 5. Nah, peningkatan yang lain juga mungkin saya lihatkan dari sisi Operating System, contohnya. Jadi, kalau di generasi pertama, dia tidak ada Operating System. Ya, kemudian generasi kedua, dia Operating System-nya menggunakan manusia, ya. Jadi, dia pakai kartu, ya. Kemudian di generasi ketiga, ada Operating System, ya. Di generasi empat, dia yang terkenal adalah MS-DOS, ya. Di generasi kelima, itu mulai namanya ada GUI atau Graphical User Interface, ya. Dimulai dari Windows 95, juga ada Windows NI, dan seterusnya. Sampai sekarang sudah sampai ke Windows 10, ya. Baik. Dari sisi Size, ya. Size itu sangat besar di generasi pertama. Kemudian Mini itu di generasi ketiga, ya. Mikro komputer di generasi keempat. Dan kalau di generasi kelima, itu sudah very small, ya. Ada laptop, notebook, digital diary, terus ada pocket PC, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu perkembangan dari generasi komputer. Lalu, di Intel, ya. Di Intel, ya. Di Intel, itu dia mengembangkan prosesornya dari mulai tahun 71, ya. Jadi, 71 tadi diceritakan, Intel mengeluarkan mikro prosesornya 4004, ya. Lalu di 72, mengeluarkan 8008, 748080, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya, jadi generasi Intel Pentium itu dimulai di tahun 93, ya. Jadi, Intel Pentium 93. Dari Intel Pentium seri 456, ya. Dengan sistem operasi 42-bit. Hingga kemudian sampai di tahun 2012, ya. Itu sudah sampai Intel generasi ketiga, ya. Intel generasi ketiga. Sekarang sudah generasi berapa, ya, Intel-nya? Saya lupa lagi. Generasi 7 atau 8, ya. Kalau tidak salah, ya. Dari mulai seri core, ya. Core i3, core i5, core i7, dan seterusnya. Jadi, ini adalah jenis-jenis mikro prosesornya. Kalau mungkin Anda sering memperhatikan. Jadi, yang mana? Ini yang punya Anda, ya. Jadi, serisnya bermacam-macam. Dari mulai dari yang Sentrino, terus ada Quad Core, kemudian ada sampai yang Core 2 Duo, ada juga yang Core i7, i5, dan lain sebagainya. Jadi, masing-masing prosesor ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Semakin tinggi kemampuannya, semakin mahal juga harganya. Nah, ini adalah kemudian, ini adalah perkembangan dari prosesor Intel, ya. Jadi, tadi diceritakan, ada namanya hukum Morse, ya. Hukum Morse itu, Jadi, dalam perkembangannya 2 tahun, ya. Pasti ada peningkatan kapasitas, ya. Memory, ya. Maaf, kapasitas sebuah chip itu menyimpan komponen, ya. Anda bayangkan, dulu dari 2300, ya. Yang dari VLSI, ya. Dimulai generasi 72, itu sudah sampai jutaan, nih. Di tahun 76, dia dalam satu chip bisa memuas 1.200.000. Hingga di generasi sekarang, ya. Di 2006 sampai sekarang, itu sudah mencapai 820.000.000, ya. 820.000.000, ya. Teknologinya sudah menggunakan teknologi nano, ya. Kalau dulu mikro, sekarang sudah menggunakan teknologi nanometer, ya. Jadi, ukurannya sangat kecil sekali. Jadi, menggunakan teknologi 45 nanometer, ya. Di tahun 2006. Sekarang sudah semakin berkembang lagi. Oke. Itu adalah cerita terkait dengan evolusi dari komputer, ya. Jadi, memang butuh Anda ketahui, ya. Karena kita belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer, ya. Kita membahas bagaimana sebuah organisasi dan arsitektur dari komputer tersebut mulai dari dasar. Jadi, kita bicara tentang historisnya. Nah. Kemudian, di bab ini, di pekan ini, ya. Kita terakhir, kita akan membahas tentang desain kinerja. Jadi, kalau tadi banyak, ya, pilihannya, ya. Dari generasi pertama sampai sekarang. Jadi, kalau yang terakhir, kita punya generasi yang saat ini, itu banyak pilihannya, gitu ya. Nah, dalam memilih sebuah komputer, itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan kinerja atau kecepatan pemrosesan yang tinggi. Kemudian, bagaimana kapasitas memorinya. Lalu, bagaimana ketika kita menciptakan keduanya di atas, ya, kinerja dan kecepatan tinggi. Kapasitas memori besar. Tapi, biayanya murah, ya. Nah. Oleh karena itu, perlu dalam pendesenan, ya. Dalam pendesenan arsitektur komputer, perlu kemudian beberapa metode atau cara, ya, untuk kemudian meningkatkan performa atau kecepatan pemrosesan di dalam komputer tersebut. Ya. Karena di, apalagi di komputer modern itu, dia lebih komplek, ya. Jadi, spesifikasinya itu harus sesuai kebutuhan, ya. Contohnya adalah bagaimana teknologi komponen penyusunnya, kapasitas penyimpanannya, kinerjanya, dan biaya perangkatnya, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa cara untuk melakukan peningkatan performa, ya. Kita sebutkan dulu. Yang pertama adalah pipelining. Ada on-board case. Ada on-board L1 dan L2 case. Kemudian branch prediction. Data flow analysis. Dan yang terakhir adalah speculative execution. Nah, kesimpanan kinerja antara prosesor dan memori juga diperlukan, ya. Sangat diperlukan, malah, ya. Di mana ketika kecepatan prosesor meningkat, maka kapasitas memori juga perlu ditingkatkan. Tadi kita sudah ceritakan, tadi, generasinya, ya. Dari mulai arsitektur yang mikro sampai sekarang sudah nanometer, kecepatan prosesor meningkat, memori juga harus ditingkatkan. Nah, tapi ada celah, ya. Ada celah yang namanya kecepatan. Kecepatan itu berbeda dengan kapasitas, ya. Jadi, kecepatan di memori itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang beberapa hal yang tadi saya sebutkan, ya. Peningkatan performa dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita mensiasati, bukan kita ya, mungkin kita, bagaimana kita membelajari para pembuat teknologi itu mensiasati agar kebutuhan user terpenuhi, ya. Jadi, meningkatkan kapasitas prosesor dan kemudian kapasitas memori, tapi mensinkronkan juga kemudian speed atau kecepatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan depan kita akan membahas tentang representasi data komputer bagian pertama. Dari saya, saya akhiri dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kegeliruan dan kekurangan. Bila Taufiq Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.